Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore ini kita akan coba explore satu situs-situs sejarah yang ada di Tegal Itu tempatnya di kecamatan Gedun Banteng Disini ada yang namanya situs purba, dia namanya Semedo Coba kita terbangin dari atas Dan sebelum kita terbangin dari atas Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita ini Biar kita lebih kreatif lagi untuk ke depannya Oke, kita persiapkan alat tempurnya Jangan skip videonya biar kalian tahu situs Semedo ini ada di mana dan seperti apa lokasi dari atas Oke, tetap stay Oke, kita mulai setting-settingnya Kita mulai dari kalibrasi Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Oke hari ini perkenangan kami mencoba berbagi lagi informasi terkait Kabupaten Tegal Di bawah sana kita melihat sebuah bangunan berwarna putih Nah bangunan ini yang akan kita bahas dalam konten kali ini Di sana adalah Museum Semedo Oke kita sedikit mengulas tentang tipu sejarah ini yang ada di Kabupaten Tegal Jadi menapaki jatuh burbakala memang selalu menarik untuk dipulik Seperti Museum Semedo yang berada di Desa Semedo ini Tepatnya itu di Kabupaten Tegal Di dalam museum ini tersimpan fosil-fosil kurba yang ditemukan di Semedo Diperkirakan usianya lebih tua dibandingkan fosil-fosil yang pernah ditemukan di Indonesia Merujuk dari hasil penelitian para ahli yang terkait menunjukkan situs kurba Semedo memberikan data faktual evaluasi manusia budaya dan lingkungannya sejak setidaknya 1,5 juta tahun yang lalu Temuan-temuan fosil fauna di sekitar perbukitan Semedo ini menggambarkan panjangnya rentang kehidupan di situs Semedo ini Jadi tidak hanya saja wisata alam saja yang bisa dinikmati di Kabupaten Tegal wisata sejarah ini pun juga asik untuk disambangi Nah seperti situs manusia kurba yang berada di Semedo ini selain mengisi hiburan juga akan menambah wawasan dengan melihat artefak penasejarah yang sangat menarik Nah disini dapat ditemui fosil Homo erectus yang berusia sekitar 7.000 tahun silam Nah kemudian kita beralih area di sekitar situs Semedo tersebut Nah disana terlihat satu gundukan ini gundukan ini adalah gini ganjar ini cocok banget untuk apa namanya kita cari-cari proteks yang bagus ya jadi selain tadi mengulas sedikit sejarah tentang fitus Medo kita coba akan juga menerbangkan drone terbaru dari SJRC F22 SK Pro ini Oke kita coba akan melintas-lintas ke fitur-fitur di perbukitan-perbukitan yang berada di wilayah atau sekeliling dari situs Medo ini bagaimana kekuatannya dan apakah produk dari SJRC ini bisa juga untuk menjelajah di area perbukitan Ayo selanjutnya tetap kita simak videonya dan tetap stay di Jebule Channel Terima kasih telah menonton! 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 yang kesan pengalaman menerbangkan SCRC F22 SK Pro ini di permukitan oke sih sebenarnya oke cuma ya jarak tempuh itu tidak seperti saat kita long-range di wilayah luas yang tanpa penghalang nah di sini kan banyak bukit tadi sudah kita lihat semua jadi saya coba mengeberangi dari bukit satu ke bukit berikutnya itu disitu terjadi apa ngelag ya sama bugs disitu jadi overall eh gua puas dengan produk ini cuma tetep kalau kalian mau merbangin di area-area seperti ini juga tetep hati-hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kesalahan dan kita ingatkan kembali jangan lupa subscribe liked dan komen di video kali ini dan video-video yang lain oke terima kasih selamat menikmati